Intro Peto Sharif yang lebih dikenal dengan Tuanku Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 di kampung Tanjung Bunga Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat ia juga pendiri negeri Bonjol sebuah desa kecil yang diperkuat dengan benteng dari tanah liat pertentangan kaum adat dengan kaum paderi atau kaum agama melibatkan Imam Bonjol dalam perlawanan melawan Belanda Belanda memihak kaum adat sedang kaum paderi dibawah pimpinan Imam Bonjol Tahun 1824 Belanda mencoba berdamai dengan kaum paderi dengan perjanjian masang tetapi dilanggar oleh Belanda sendiri Belanda menyerang Sumatera Barat dan dapat menguasai Bonjol pada tahun 1832 3 bulan kemudian Bonjol dapat direbut kembali setelah berulang kali mencoba selama 3 tahun Bonjol dapat diserbu Belanda tanggal 16 Agustus 1837 Imam Bonjol terjebak oleh pengkhianatan Belanda dia ditangkap dan diasingkan ke Sianjur kemudian ke Ambon dan terakhir Manado hingga wafat tanggal 6 November 1864 dalam usia 92 tahun